Intro Selamat bertemu kembali di Sintronic Channel yang akan kita diskusikan saat ini adalah ini adalah tampilan output ya, tampilan output yang saya ambil dari simulator silo soft 2 dimana lampu ini akan kita yang ingin kita lakukan adalah lampu ini akan berkedip jadi lampu ini berkedip seperti yang umum kita lihat di traffic light ya, seperti itu jadi mari kita mulai pertama yang akan kita lakukan adalah seperti tadi telah disebutkan akan membuat sebuah leder diagram untuk lampu berkedip ya dimana lampu berkedip ini akan dipakai seperti kita tahu ya di traffic light lampu baju atau mungkin orang bilang lampu setopan gitu ya itu harus mantap ya kalau kita mengatakan ya baik, ini kita sudah masuk dalam silo soft saya ingin memilih PLC-nya ya dalam hal ini yang saya pilih itu mungkin agak ekstrim tapi nanti pada waktu Anda memilih harus disesuaikan ya jadi jangan sampai kita membeli sebuah PLC yang mungkin input atau outputnya kurang atau makan malah berlebih ya jadi nanti yang disebut dengan smart relay ini kita telah membelinya telah mahal ya padahal ini dipakai hanya sebagian ya tapi untuk kelatihan ini saya memilih ini ya jadi saya tidak ada sementara tidak ada pertimbangan mengenai apa PLC yang saya saya pilih ya saya hanya memilih yang terlihat ini 10 relay gitu untuk amannya supaya saya bisa memakainya bebas ya semaksimal yang saya inginkan baik ini yang umumnya saya pilih kemudian jangan lupa jangan membeli FBD ya FBD itu nanti akan kita diskusikan pada apa pertemuan-pertemuan mendatang ya sementara kita pakai ya leder kita lihat ini ledernya sudah muncul pertama yang kita lakukan adalah membuat diagram menyalakan satu lampu ya diagram dasar ya seperti tolong di review lagi ya pada pertemuan kita yang lalu dimana diagram dasarnya saya pakai sebuah apa switch ya ini adalah untuk startnya dimana yang saya start itu adalah sebuah relay saya letakkan disini kenapa saya kata ini coba anda lihat ini ya di penjelasan di bawahnya ini ya begitu kita SFM dia muncul di bawahnya auxiliary relays ya itu saya pakai relay untuk mengiap mengiap kembali ya nah kemudian ini saya sambungkan ya sehingga nanti kalau di run saya tekan L1 maka relay akan mengalah ya dan untuk diagram dasar saya membutuhkan sebuah timer ya nah ini timer ya anda lihat ini disini di tutup bahaya tulis timers jadi kalau misalnya kita baru dalam hal ini ya jangan ragu kita lihat penjelasan di bawahnya ya ada discrete output ya ada relays kemudian ada timer nah timer ini ya seperti yang bias yang umumnya kita apa rancang ini dinyalakan oleh bagian dari relays 1 ya jadi salah satu normally open dari relays 1 ya itu sebabnya kita pilih relays 1 ini untuk menyalakan timer 1 ya nah timer ini kita pilih waktunya disini 1 detik atau detik kalau mungkin saya terlalu cepat disini ya pada waktu anda memilih ya klik kanan di titik 1 ini kemudian parameters windows parameters window nah muncullah ini jangan pilih yang komen oke komen ada untuk mengisi misalkan saya isi timer 1 ya saya isi dia timer 1 kemudian saya ingin tuh ya saya ingin dia muncul ya harus di teks ya muncullah tulisan disini timer 1 nah ini sudah kita set 1 detik untuk apa timer ini untuk menyalakan sebuah lampu nah lampunya dalam ini ini outputnya ya disini hanya dituliskan key ini adalah discrete output nah dalam ini dia diwakili oleh sebuah lampu jangan lupa bahwa lampu ini diagram dasarnya adalah dinyalakan oleh sebuah apa relay 1 pasangan relay 1 dan timer 1 ini timernya kita pasang timer 1 disini normally close sementara hafalkan dulu ini saya sudah sebutkan bahwa ini adalah diagram dasar nah mari kita lihat ya apakah ini sudah memenuhi seperti yang kita inginkan bahwa lampu ini akan menyala selama 1 detik mudah-mudahan saya tidak salah saya pindahkan kembali dulu jadi anda lihat key 1 ini nanti ini ya key 1 kemudian waktu saya tekan L1 setelah saya run ini ya terang waktu saya tekan L1 apakah key 1 menyala menyala ya 1 detik cepat sekali ya menyala 1 detik nah itu selesai ada perhatikan lagi ya menyala 1 detik selesai jadi diagram pertama benar nah untuk menyalakan lampu yang kedua kita membuat diagram yang sama dengan ini ya tentara lupakan menai start yang anu ya start stop sebagai push button ya nanti pada waktu kita mempelajari mengenai input analog ya ini mungkin kita harus pertimbangkan dia adalah sebagai push button bukan sebagai skaklar ya skaklar yang on dan off nya itu harus di melalui suatu mekanisme kalau push button ditekan dia memanuh kemudian kalau dilepaskan dia kembali normally open baik kita lanjutkan kita lanjutkan untuk lampu yang kedua ya kita butuhkan sebuah relay 2 ini sudah umum ya dimana relay 2 ini dinyalakan oleh timer 1 ya diingat-ingat ya dia dinanyakan oleh timer 1 karena setelah lampu pertama memati timer apa lampu yang kedua harus menyala nah kita pakai timer ini ya timer ini akan menyala setelah dia selesai menghitung dia akan menyala ya selesai menghitung artinya lampu pertama mati baru relay yang kedua menyala ya nah seperti yang pertama tadi kita butuhkan sebuah timer timer yang kita pakai adalah timer 2 ya dimana timer 2 ini dinyalakan oleh relay 2 nah jadi saya masukkan relay 2 disini ya ini sebagai masukkan agar timer ini bisa menyala atau menghitung ya setelah timer menghitung maka kita butuhkan sebuah lampu yang akan dinyalakan yaitu lampu 2 ya dimana lampu 2 ini ini akan dinyalakan oleh sepasang satu M satu relay ya yang per relay dan kalau relay dan satunya adalah timer ya timer 2 nah kita perhatikan disini ya lampu ini tidak akan menyala kalau kedua-duanya ini lagi tidak jadi salah satu mati ya ini nomor close ya kalau satu salah satu mati dia tidak akan menyala jadi pada waktu relay pertama lama ini menyala ya si timer belum off ya kalau dia off dia mati maka lampu kedua langsung menyala ya dan perlu lagi satu yang diingat-ingat saya langsung ya karena lampu ini adalah lampu kedua maka ini yang dipakai adalah timer 2 ya ini sudah apa namanya still fix ya coba anda review lagi sehingga agar dia bisa bersiklus ya 1212 saya meletakkan timer 2 disini di lampu pertama ini jadi bagian yang terakhir timer terakhir kita pasang disini normally close ya jadi ini adalah mudah-mudahan ini benar oh ya real timer belum saya klik kanan kemudian parameter window saya belikan waktu disini 1 detik nah sehingga mudah-mudahan ini kalau saya simulasikan dia bisa berjalan menyalakan lampu 1 dan 2 bergantian baik jadi saya start kita lihat lampu 1 dan lampu 2 bergantian ya dari diagram ini ya kemudian juga dari lampu ini ya kita lihat kalau yang lalu diagramnya panjang sekali kita tidak bisa melihat tapi kita perhatikan sekarang ini adalah lampu 1 dan lampu 2 ya 1 2 1 2 dan ini diberikan indikatornya seperti ini nah ini dia kan sudah jadi pertanyaannya adalah lupa masak lampu 1 2 yang tadi dikatakan adalah lampu bergedip lampu 2 saya matikan ya karena setelah lampu 2 saya matikan saya simulasi lagi simulator saya nyalakan lagi run kemudian saya nyalakan nah anda perhatikan disini lampu 1 ini jadi kita lihat bahwa ini ada sebuah isilahnya sebuah trick ya tetapi yang saya inginkan adalah adalah supaya anda ingat kembali bahwa bagian ini ya ya atau kita lihat bergedip ya saya matikan dulu saya highlight yang kuning bahwa ini adalah diagram dasar ya apapun variasi yang akan kita buat lampu berputar lampu untuk menyalakan apa air mancur menari dan sebagainya ini adalah dasar diagram dasar sehingga kalau anda tahu diagram dasar ini anda tinggal kopikan ke lampu yang kedua anda lihat disini sama perbedaannya adalah hanya di nama timernya timer 1 timer 2 ya relay 1 relay 2 lampu 1 lampu 2 semua sama timer 1 timer 2 ya relay 2 ini relay 1 jadi itu untuk memudahkan ya jadi sebenarnya ini mungkin terlalu itu ya nah nanti setelah kita buat seperti ini bagaimana menyederhanakannya nah kita mulai kembali ke aljabar bulian ya anda sudah kita sudah pernah berdiskusi mengenai bagaimana mengoptimalkannya mengoptimalkan rangkaian ya jadi setelah rangkaian kita buat misalnya seperti ini ini memang memundur ya jadi setelah membuat seperti ini kita perjemahkan ke aljabar bulian kemudian aljabar bulian tersebut kita optimalkan ya sehingga kita bisa mendapatkan suatu diagram yang baru ya saya kira itu ya jadi ini adalah diagram untuk lampu berkedip ini matikan ya kita coba kita simulasikan lagi ya 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 masuk ya baik jadi kita sudah lihat lampu berkedip ya seperti itu mikirah dan rugi-an terima kasih Terima kasih telah menonton!